Kelas 9 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman berapa lagi? 119 ya, unit masuk kita ke unit ketiga yaitu pengalaman bawah air saya. Nah ini dia gambarnya ada di dalam air ini ya pakai snorkel. Sesi pertama sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah keterangannya adalah perhatikan gambar 28 dan kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman berikutnya. Nah ini gambar 28, pengalaman di bawah air ya. Ini sumbernya dari Kin Enriquez, kalau kalian ingin cari, cari di pixabay.com ya. Begitu juga sumbernya ada di sini, marksalmonpixabay.com. Nah pertanyaan yang pemanasan ya, sebutkan tiga hal yang kamu lihat dari gambar 28. Tidak apa saja tiga hal ini, mungkin airnya jernih ya, langitnya cerah dan juga pengalaman di bawah air. Kemudian nomor B, apa pendapatmu tentang langit dan airnya? Maksudnya barangkali warnanya mungkin ya, warna biru ini juga bagaimana, ya saya juga tidak paham ini, bagaimana pemahamannya, maksudnya dari pertanyaan ini. Kemudian nomor C, apa yang dilakukan orang-orang di dalam gambar tersebut, yaitu berenang atau menyelam ya, kegiatan menyelam di bawah air atau underwater experience ya. Kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 121. Bagian dua, itu membaca. Yang pertama, gambarlah sebuah garis untuk mencocokkan kata-kata dan gambar. Jadi kita mencocokkan antara kata dan gambar yang ada di sini. Nah ini gambar 29, snorkeling ya. Nah ini ada gambarnya, ini gambar kaki, sepatu kata barangkali ini ya. Ini ada kecamata selam dan ini ada namanya snorkel. Nah ini cocoknya seperti ini, untuk worksheet 2.22. Nah ini gambar finch namanya ya, kalau bahasa inggrisnya finch atau kaki kata. Kemudian ini ada mesh atau kecamata. Dan ini namanya snorkel. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.